Oke guys, sekarang gue udah di dalam roomnya ataupun kamarnya dan asli Gue beneran speechless banget nih guys Hai Everting, kembali lagi bersama Jojo disini Dan yes, kali ini gue lagi ada di Bandung nih guys Gue mau coba instagation di hotel yang cuma 200 ribuan aja Yang letaknya di pusat kota So, penasaran? Yuk kita langsung aja masuk ke dalam playlist staycation Yes, kali ini gue mau cobain staycation di Aristo Residence Hotel nih guys Yang lokasinya di Jalan Babakan Yurukindah 1, nomor 7, Sukagali, Kecematan Sukajadi, Kota Bandung So, penasaran? Lanjut Nah, sekarang kita langsung aja deh masuk ke area lobbynya Nah, ini dia guys untuk area lobbynya Banyak banget hiasan lukisan disini ya Ada berbagai macam lukisan Dari luar sini aja kita bisa lihat beneran instagameable untuk hotel satu ini So, penasaran gak sih gimana untuk area lainnya dan juga untuk roomnya? Makanya jangan di skip ya guys Sebelum kita naik nih untuk lihat ke roomnya Ini dia, gue mau show buat kalian untuk area parkirnya Disini kita bisa parkir untuk kendaraan bermotor, roda 2 dan juga roda 4 Disini aman banget Oh iya, gue mau kasih tau Untuk hotel satu ini tidak dilengkapi dengan fasilitas lift Jadi kalau kita mau naik ke lantai 2 ataupun 3 Menggunakan tangga seperti ini Nah, untuk di lantai 2 Tersedia kayak semacam living room nih guys Yang dimana kita bisa nongkrong Bareng besti, keluarga atau perpasangan kita disini Dan juga dilengkapi dengan desain interior yang super instagameable Bikin nyaman guys Bagi kalian yang suka merokok Nah, kalian disini juga tersedia untuk ruang smoking area Seperti ini Ini ruangannya tuh di outdoor Yang di samping luang living room yang tadi guys Disini juga diseguhi dengan pemandangan view dari depan hotelnya Gimana? Tetap nyaman kan? Next, kita lanjut ke area roomnya Atau kamar tidurnya Seperti apa sih? Mungkin ini salah satu hal yang ditunggu-tunggu Bagaimana untuk kamarnya? Apakah nyaman? Misal gameable? Luas? Dan juga bikin kita betah nggak sih? Makanya, kita lanjut aja yuk! Oke guys, sekarang gue udah di dalam roomnya ataupun kamarnya dan asli Gue beneran speechless banget nih guys Gue mau sedikit review untuk kamar atau roomnya Saat ini guys Untuk video selfie Tapi nggak akan lama-lama guys Nanti gue akan kasih show untuk full videonya Di kamar satu ini dan juga di kamar mandinya Gue mau review sedikit aja Sekilas untuk kamarnya Karena ini bener-bener apa ya? Menurut gue untuk kamarnya ini kalian bisa lihat Ya kan? Nah, kamarnya itu beneran apa ya? Menurut gue itu instagram member banget Dan juga ditambah kredasi dari lampu-lampu yang Bagus banget sih guys Menurut gue ada warna kuning Dan juga ada warna putih kayak begitu Kalian lihat? Nah, ini beneran apa ya? Bikin nuansa kamar satu ini Nyaman banget Ya, udah instagram member Udah nyaman juga guys Dan disini nih Ada satu hal yang bikin gue penasaran Biasa nih Kalau gue ngidup di suatu hotel Ada tirai, ada jendela Ada apa sih dibalik jendela atau tirai Saat ini Kita lihat yuk Gue buka Oke Wah, ini dia guys Kayak bisa lihat Bisa dibuka juga Kayaknya kita lihat Oh, ini ke belakang ya guys Kayak bisa lihat Ini posisinya Untuk kamarnya itu di Lantai dua Oke Beneran si mood gue asli Ini beneran nyaman Dan instagram member banget Bikin gue speechless Gak nyesel deh Gue cobain staycation di Kamar atau di hotel satu ini guys Dan selanjutnya nih Kita akan melihat Untuk kamar manding seperti apa Bersih gak sih? Makanya Lanjut aja ya Oke Next selanjutnya nih Kita akan lihat ke kamar mandingnya Atau bathroomnya Kayak gimana sih? Bersih atau enggak sih guys? Tapi sebelum ke kamar mandingnya Gue kasih lihat dulu nih Di samping pintu Untuk masuk ke kamar mandingnya Ada ini dia guys Ada cermin Panjang Dan segede gaban begini guys Ini bagus banget sih Kalau kita pakai baju Atau apa Bisa kelihatan Ya Like it banget Ya gue suka banget guys Asli Dan sekarang kita langsung ke kamar mandingnya Ada apa aja sih Di dalam kamar mandingnya Bersih gak ya? Yuk kita lihat Langsung aja masuk guys Oh Kamar mandingnya asli Ini bersih banget Lihat ini Lantainya bersih sekali guys Ya Ini rapih juga Disini juga lampunya Dia pakai warna Kayak kuning Kayak begitu ya Dan disini juga Oke kita lihat Oh ini ada Ada lampu ya guys Di depan Cermin Jadi di closet Atau di kamar mandingnya Itu ada Cermin Dan juga ada Wah sofa Kayak gini Ada Ada lampunya juga Kita nyalin aja ya Wah Oh my god Asli guys Makin terang Ini gradasi warna kuning dan putih Bikin apa ya Bikin homey banget Bikin Apa ya Bikin Tambah bersih Tambah nyaman Untuk di kamar mandingnya juga Kamar mandingnya ini Gak dibilang apa ya Gak bisa dibilang luas juga Tapi cukup lah Ya Yang penting Bersih Si menurut gue Disini ada exhaustnya juga Di atas sana guys Yang bisa lihat Ya Ada exhaustnya juga Kemudian Disini juga ada jendelanya Nah Bisa dibuka Bisa ditutup Ya Jadi biar Ada sirkulasi udara Di Dalam kamar mandingnya Beneran Asli Keren banget sih menurut gue guys Selain kamarnya Kamar mandingnya juga bersih Keren Bagus Nyaman banget sih mood gue Gak rugi deh Gue cobain staycation di Hotel satu ini guys Nanti gue mau show buat kalian Untuk room Dan juga kamar mandingnya Makanya Patuhin terus Jangan di skip ya guys Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time Pictures so perfectly play through Only cause you set up the angle Web that you weave got us tangled Caught in what's before our eyes Show off your fantasy reality Woah That's yours but I'll keep doing mine You'll be living your good life Catch a glance from the outside Then you See me now See me now See now Don't need any timeline To prove that this is my life You'll be living your good life You'll be living your good life Catch a glance from the outside selamat menikmati letaknya strategis dan juga kamarnya nih, instagram mobile banget kalian bisa cobain stagnation di hotel satu ini ya guys, dan seperti biasa kalau kalian suka film tentang gue kali ini, jangan lupa untuk di like-nya, dan juga jangan lupa untuk di share, dan juga di subscribe klik tombol notifikasinya untuk tau film tentang gue selanjutnya tetap safe-safe, pake protokol kesehatan dan jangan lupa juga bahagia, kita kembali lagi di film tentang gue selanjutnya guys, see you bye sub indo by broth3rmax